... Beginilah kondisi sungai Batang Araw, setelah hujan deras melanda kecamatan lubuk kilangan Padang, Sumatera Barat, Jumat siang hingga sore. Debit air sungai meningkat, akibatnya jembatan penghubung antara kelurahan Baringin dan Bandar buat putus diterjang banjir. Sebuah jembatan kayu juga putus hingga terseret arus sejauh 500 meter. Kita turunkan dari jam 1 sampai jam 4. Jadi pada saat jam 4 tadi air sudah mulai menguap, khusus di sungai Nungguk Sari. Yang tergabung di sana adalah sungai dari Rumput Raku, dari Karang Putih, dan dari Tunggadun. Jadi bergabungnya dengan tingkat sungai ini, maka akan terancamlah bagian bawah kecamatan Nungguk Tanah. Ya, hujan deras yang mengguyur Padang juga sebabkan 6 kecamatan terendam banjir. Di antaranya kecamatan Lubuk Hilangan, Lubuk Begalung, Kurangi, Padang Selatan, dan kecamatan Pau. Lokasi yang terendam banjir mayoritas adalah lokasi yang berada di pinggir sungai besar kota Padang. Sebagian besar warga memilih tetap bertahan di rumah mereka demi menjaga harta bendanya. Kami memang datarannya rendah, dengan dataran rendah. Kemudian karena di hulu hujan lebat, tidak sangka ini termasuk benturan air dari atas ke hulu, dari hulu ke ilir. Apakah sering terjadi seperti ini atau bagaimana? Kalau lihat situasi, kalau memang hujan itu tidak berhenti-berhenti, maka bendungan air itu sangat melimpah. Akibat cuaca buruk ini, dua orang warga kelurahan kota Panjang dan Bungus Barat dilaporkan tewas. Salah satu korban meninggal di rumah sakit, sementara korban lainnya meninggal di lokasi banjir. Riyomai Putra melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.